Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Sintang yang telah memfasilitasi masyarakat adat dalam menyelesaikan masalah dengan perusahaan perkebunan. Ia berharap pemerintah daerah berani menindak tegas perusahaan yang merugikan masyarakat dan melakukan tindakan mafiat tanah. Jumat 10 Februari 2023, pemerintah Kabupaten Sintang telah memanggil tujuh perusahaan perkebunan yang bermasalah dengan masyarakat. Sebagai tindak lanjut terhadap tuntutan dari gerakan masyarakat adat Sintang atau gemas pada aksi unjuk rasa selasa 7 Februari 2023 lalu di kantor Bupati Sintang. Pemanggilan tujuh perusahaan tersebut mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang yang juga Ketua Bintang Batas Heri Jambri. Ia berharap dengan adanya pertemuan langsung antara masyarakat dengan perusahaan, permasalahan dapat segera diselesaikan. Heri Jambri berharap Pemkap Sintang serius menangani persoalan yang terjadi dan berani menindak tegas perusahaan-perusahaan yang merugikan masyarakat dan melakukan tindakan mafiat. Pertama saya mengapresiasi Pemerintah Daerah hari ini memfasilitasi antara perusahaan dan masyarakat terkait dengan gerakan masyarakat adat Bupati Sintang dalam menuntut hak-hak mereka sebagai korban investasi. Nah untuk itu kami juga berharap bahwa Pemerintah Serius dalam menangani perusahaannya dan berani melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang satu merugikan masyarakat dan melakukan tindakan kejahatan mafia tanah. Pada aksi unjuk rasa 7 Februari lalu, gerakan masyarakat adat Sintang meminta kepada Pemkap Sintang untuk menghadirkan seluruh pimpinan perusahaan perkebunan yang bermasalah dengan masyarakat. Namun dari 7 yang diundang, 2 perusahaan tidak hadir yakni PT Permata Lestari Jaya dan PT Linggar Jati Alman Surin. Pertemuan dengan perusahaan yang tidak hadir tersebut dijadwalkan Senin Siang 13 Februari 2023 ini di Balai Praja Kantor Bupati Sintang. Dari Kabupaten Sintang, kontributor YTV Trianto mewartakan.